Agus Nurpatria tersenyum saat difonis 2 tahun penjara perkara perintangan penyidikan kemateriosua. Agus Nurpatria tersenyum saat difonis 2 tahun penjara perkara perintangan penyidikan kemateriosua. Matan Kadin Abiropa Midal Divisi Propapol Rikobes Agus Nurpatria tersenyum saat difonis 2 tahun penjara dalam perkara perintangan penyidikan kematian Brigadino Frian Soyuz Sohutabaran atau Brigadir J. Awalnya, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ahmad Suhail membacakan putusan atau fonis terhadap Kombes Agus Nurpatria. Dalam putusannya, terdakwa dijatuhkan pidana penjara 2 tahun dan denda 20 juta rupiah. Kombes Agus Nurpatria yang duduk di kursi terdakwa terlihat santai mendengarkan fonis tersebut. Seusai sidang ditutup, Kombes Agus Nurpatria pun sempat bersalaman dengan kuasa hukumnya lalu meleparkan sejum kepada awak media. Matan anak buah Fadi Sambo itu pun terus meleparkan sejum sembari keluar dari ruang persidangan dan memakai kembali baju tahanan berwarna merah hitam. Namun saat ditanya awak media, soal fonisnya Kombes Agus Nurpatria memilih bungkap. Dia langsung berjalan dengan pengawalan anggota Kejaksaan Republik Indonesia dan aparat kepolisian menuju ruang tahanan, sementara di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kombes Agus Nurpatria difonis 2 tahun penjara. Matan Kalian Abiropa Binal Divisi Propapolri, Kombes Agus Nurpatria akhirnya difonis bersalah dalam perkara perintangan penyedikan kematian Brigadir Yosua. Dalam perkara tersebut, Agus difonis selama 2 tahun penjara dan denda 20 juta. Adapun keputusan tersebut dibacakan langsung oleh Hakim Ketua Pegadilan Jakarta Selatan, Ahmad Suhail. Menurutnya, hal yang memberikan hukuman terhadap Kombes Agus Nurpatria lantaran terdakwa tidak berterus terang selama persidangan. Di sisi lain, Suhail mengungkapkan hal-hal yang meringankan hukuman Kombes Agus Nurpatria lantaran terdakwa belum pernah dibidana atau adanya tanggungan keluarga. Dalam kasus ini, Kombes Agus Nurpatria didilai telah melanggar Pasal 49 Junto Pasal 33 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KWHP. Sebagai informasi, Kombes Agus Nurpatria juga telah dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat. Dari institusi Polri, pemecatan itu diputuskan lewat sindang Komisi Kode Etik Polri pada 7 September 2022 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!